Sebenarnya untuk kondisi cuaca atau ikan ya untuk sampai 2-3 bulan ke depan, untuk wilayah ini untuk saat ini sebenarnya masih dalam katalog kegori musim kemarau. Musim kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan. Musim kemarau itu juga bisa ada hujan, ada kriteria dalam satu bulan itu kurang dari 150 mm. Sementara kalau lebih dari 150, itu berarti di sebagai bulan basah atau musim hujan. Nah sementara kalau terkait dengan kegiatan PMC ini untuk cuaca beberapa hari ke depan ini sepertinya masih berpotensi untuk terjadi hujan walaupun ringan sampai sedang. Karena kondisi saat ini yang berpengaruh itu adalah adanya di kolomot indeks yaitu suhu permukaan laut di wilayah Pasifik sebelah Pimodial atau sebelah Barat Sumatera. Sudah di seterselat Malak itu suhunya panas itu yang memberikan potensi untuk penguapan juga curah hucan yang ada di wilayah Bia ini. Jadi untuk berdepan ini tentunya umumnya masih berawan sampai hujan. Adanya itu di wilayah Besisir ya Pak? Yang panas kemarau? Sementara ini kalau yang untuk panas kecil maksudnya suhu muka lautnya. Jadi suhu muka laut itu lebih panas dari biasanya. Itu yang memberikan potensi untuk dijadinya hujan ringan sedang bahkan sampai. Sekali-sekali hujan teras.